Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah kasih bersama setiap budi ikan saudaraku yang mana pada malam hari ini saudaraku kami ingin menyampaikan bagaimana cara budidaya ikan nila yang benar jadi apabila kita mempunyai keuangan yang cukup kecil saudaraku karena keuangan ini begitu pentingnya dalam budidaya ikan saudaraku jadi seandainya ikan ini tidak diberi makan maka ikan menjadi kurus dan tidak sesuai yang kita harapkan jadi yang kita harapkan 4 bulan 6 bulan sudah panen ukuran 500 gram tapi tidak tercapai gara-gara apa? gara-gara ikannya tidak tumbuh sehat jadi kalau kita memberi pakan ikan yang hanya sekali saudaraku maka harus di malam hari saudaraku ini kita di ini ya saudaraku ya tempat pembibitan atau pendederan larva nila saudaraku nah ini saudaraku nah ini dibuat berunda-unda ya saudaraku ya nah dibuat berunda-unda ini ikan ini saudaraku ada yang 1 kilo bobotnya saudaraku 1 kilo sekitar 8 gram lah saudaraku jadi ini 8 on ini saudaraku 8 on nah ini nih saudaraku nah ini nah seperti ini saudaraku nah ini ikan ikan nila seperti ini saudaraku mudah sekali untuk dikembang biakkan saudaraku kenapa mudah? karena ikan nila ini tergolong ikan yang mudah dipelihara seandainya kita tidak punya keuangan yang cukup menggunakan pakanan kangkung daun singkong daun singkong ataupun ini apa namanya ubi jalar saudaraku kalau bahasa jawa ubi jalar itu muntul saudaraku jadi mantang itu saudaraku daunnya bisa untuk makan si ikan nila jadi ikan nila ini kalau untuk indukan saudaraku untuk indukan jangan dikasih makan yang ini ya saudaraku yang protein tinggi ya kenapa? nanti perutnya akan tertutup lemak saudaraku cukup menggunakan bekatul saja saudaraku menggunakan bekatul supaya apa? nanti anakannya menjadi banyak saudaraku menjadi ribuan nah ini anakannya sebenarnya sudah ada saudaraku nah itu saudaraku kecil-kecil nah ini anakannya larvanya saudaraku nah larvanya saudaraku dibuat ini ya saudaraku bertangga seperti ini ya tujuannya nanti untuk penyerokannya mudah saudaraku jadi tangga nah ini seperti ini saudaraku dibuat tangga seperti ini ini nanti kita kasih air penuh segini maka si ikan nila ini anakannya nanti minggir sudah kita serokin saudaraku kita serokin ini pembudidaya ikan ini lah untuk indukan saudaraku jadi kalau memberi pakan ikan saudaraku ya ini harus dibibis ya saudaraku ya dibibis itu dikasih air, ini pakannya peletnya sudah itu ditaburkan saudaraku ya sekirang lebih inilah saudaraku 15 menit ataupun 20 menit ya saudaraku ya jangan langsung dikasih makan ya saudaraku nanti pencernaan si ikan ini kurang sempurna nah ini saudaraku di malam hari seperti ini memberi makan indukan nila supaya sehat saudaraku karena apa nanti malam dia kekurangan oksigen tapi perutnya kenyang saudaraku nah ini saudaraku yang putusnya sampaikan jadi membuat kolam itu jangan sampai banyak pohon-pohonan ya saudaraku ya kenapa nila ini membutuhkan sinar matahari langsung saudaraku dari pagi sampai sore hari jadi kalau airnya hangat dia suka saudaraku jadi kalau airnya dangkal seperti ini cepat sekali dia berana apalagi habis turun hujan saudaraku jadi begitu cepatnya ikan nila ini dikembang biakan untuk menjadi anakan saudaraku jadi yang perlu saya sampaikan kita bermanjada wajada bersungguh-sungguh langkau maka akan mendapatkan iya jadi kita bersungguh-sungguh saudaraku nah ini yuk makan yuk jadi ini saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah yang mana pada malam hari ini kita sengaja menyampaikan bagaimana cara budidaya ikan nila yang benar jadi seperti ini ya saudaraku ya yang terpenting kalau untuk indukan untuk ini jangan diberi makanan yang proteinnya tinggi supaya perutnya tidak tertutup oleh lemak dan nanti larvanya anakannya banyak saudaraku nah ini jadi memberi nanti kalau ini saudaraku ya apa perbedaannya kolam tanah dengan kolam tembok ini kolam tembok ya saudaraku ya ini kolam tembok perbedaannya sebenarnya saudaraku faktor dari lumut saja saudaraku kalau mengatasi penyakit mudah kolam tembok seperti ini saudaraku kita keringkan nanti lantainya dijemur dengan sinar matahari maka bakteri-bakteri protozoa yang suka hinggap di kulitnya atau di sisinya ikan nila ini menjadi tidak ada karena mudah sekali untuk dijemur tapi kalau kolam tanah harus dikeringkan dulu dan airnya sampai total setelah itu tanahnya retak-retak maka setelah itu dikasih probiotik ataupun pupuk kandang saudaraku nanti insya Allah di komen ini saudara sampaikan nanti kita jawab kita jawab kolam tanah saudaraku nanti ada di setiap budi tentang kolam tanah ikan nila jadi supaya saudara-saudaraku sukses dengan budidaya ikan nila alhamdulillah saudaraku kami mengurus ikan nila ini sudah bertahun-tahun saudaraku jadi turun-temurun jadi yang perlu saya sampaikan menjada-wajada bersungguh-sungguh langkau maka akan mendapatkan jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah kita pada malam hari ini sengaja kita menyampaikan bagaimana cara memberi pakan ikan nila yang seumuran untuk budidaya pembibitan anakan saudaraku jadi beda ya saudaraku ya pembesaran dengan anakan beda monosek dengan gak monosek berbeda ini gak monosek ya saudaraku ini betina dan jantan jadi betinanya kurang lebihnya 45 yang laki-lakinya jantannya 15 jadi ini perkawinan masal saudaraku tapi yang terpenting ya saudaraku ya di atas kolam harus dikasih eceng gondok ya saudaraku ya nah itu eceng gondoknya saudaraku nah dari jauhan kelihatan ini malam hari kita memberi pakan cuma sekali saudaraku di malam hari saja menjelang pada isa saudaraku biar ikannya kenyang kalau kita makannya dari pagi kadang-kadang nanti malamnya kelaparan jadi pagi dia bayar makannya ceng gondok seperti itu ataupun hijau-jauhan setelah itu malam harinya satu kali menggunakan pakan pelet supaya ikannya pertumbuhannya bagus kalau daun-daunan saja saudaraku nanti lambat pertumbuhannya jadi itu yang aku usah sampaikan mengganti air pun seperti itu saudaraku separohnya dibuang separohnya dimasukin memindahkan ikan dari kolam satu ke kolam yang lain itu gak boleh di siang hari saudaraku pagi hari atau sore hari kenapa dinar matahari membuat dihidrasi ataupun panas airnya si ikan menjadi stres jadi itu saja ya saudaraku ya yang perlu saya sampaikan saya ingin saya ingin mendoakan yang subscribe ya Allah semoga dipanjangkan umurnya dan dikabulkan apa yang menjadi hajatnya ya Allah ya Allah karena subscribe ini gratis saudaraku gratis tanpa diunggut biaya ataupun mengurangi paket anda semoga yang subscribe dikabulkan hajatnya Alhamdulillah dipanjangkan umurnya ya Allah dengan doa selamat ya Allah bahasa semut saja engkau tahu ya Allah apalagi kami ini manusia ya Allah Allahumma inanasluka selamatan pidin wajaratan pil ilmi wabarakatan pil rezeki watobatan qobal maut warahmatan ba'dal maut Allahumma uwinalainapil sakaratil maut wanajatan minan naru'at wahidah isab ya Allah Allahumma pa'ana ko'ola'ah wal bala'ah wal pasya'ah wal munkarok wa syuyufal mutkalipata wa syada'idawal minhanamad haro minha wa mabatonah min baladina haddha khosok wa min buldanil muslimin amma innaka ala kuli syai'in qadir ya Allah Allah adiniya wa ala kuli'atin soleha bijahi nabina muhammadin shalallahu alaihi wasalam bil barokati al patiha terima kasih ya saudaraku ya terima kasih selamat bertemu kembali dengan kami selamat menikmati